Ya ampun Suka lupa nama, ingat rasa Oh Pekerjaan lo akan hancur bro Lo di lapangan, menurut gue ya Artis-artis Mungkin yang lo kenal juga Mungkin ada yang lo pernah denger namanya Ternyata dia OpenBO bro Atau yang mungkin pernah satu judul Anjir Menurut gue yang paling top Semuanya top Semua sahabat-sahabat gue Karena Karena sebuah judul akan menjadi terbaik Itu bukan karena gue Atau bukan karena satu pelayan Tapi karena satu keluarga Yang sudah blend jadi satu Mungkin pertanyaan gue salah Dari sisi lo, si lo kayak cowok Siapa cewe paling oke dari Anjir? Tias Miras Aaaaaaah Jangan kata Tapi emang dia Saya hidupin kakek yang kecil Itu ya Kan itu enggak Itu enggak Oh enggak, yang lain juga Tenang aja Yang lain juga top Kalau dari lo siapa bro Cewe yang paling oke di lokasi ini lo Lo salah Lo ekstra sih, kalau bilang lo pasti ekstra sih Kalau tanya Kirang-kirang itu loh Kalau tanya Pak Steli, Pak Steli bisa jawab lah Karena kan pemimpin utama dari judul ini Enggak, ini kacamata, kacamata seorang pria aja Lupakan pemimpin itu Jangan mau dipancing pak Ini pasti kok Di kopi panas loh, di kopi panas gue minum ya Suka bingung ya Karena terlalu banyak wanita yang datang dan pergi ya Terlalu banyak wanita yang datang dan pergi ya Jadi buat ngebeda ini Ya ampun Suka lupa nama, inget rasa Oh Namanya gue lupa Tapi siapa ya Oh biasanya inget Pas gue inget Oh ini nih Tapi rasanya gini nih gitu ya Wah yang ini agak-agak gimana gitu Tapi pas nginget lagi Oh iya berarti ini namanya si ini nih Iya kan Tapi untuk sekarang sih kayaknya belum Baru ada ketiga bro Mungkin hari kelima ilmu ilmu berjalan Ilmu ketahuan ya Nah gitu Jadi abisnya hari ke-10 Kelamaan di luar rumah kan Nah Imbul tuh Gitu gak sih? Imbul apa nih bro? Benih-benih gak ya? Profesional dong Profesional Tapi lu pernah cinglok bro? Belum sih sama-sama Lupa Siapa tau lu sama lightning Udah sama kameramen Pernah gitu gak cinglok Udah pernah pake perasaan Udah aja Ya saat itu aja Tapi sama-sama lightning Kameramen Udah 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 Tapi bro kalo cerita tentang Tentang cinglok bro Kenapa gua gak pernah cinglok Kenapa salah satu yang pandeng buat hidup gua Karena disaat lu cinglok Pekerjaan lu akan hancur Lu di lapangan Menurut gua ya Eh itu gak seri ya Sudah dingin nih Janti yang panas kali ya Janti yang anget kali bro Tentang cinglok Udah Tentang cinglok Tentang cinglok Tentang cinglok Tentang cinglok Tentang cinglok Udah Air panas ya Cinglok belum sih Tentang cinglok Tentang cinglok Tentang cinglok Tai Baik bets Candy Betul Si waktlee Tentang cinglok Tentang cinglok thinkers Menurut gua existence Tentang cinglok Tentang cinglok Tentang cinglok Tentang cinglok Tentang disaat Gue intuitive Ke Shiro Tapi Jadi Yang Tentang cinglok Pekerjaan adalah profesional aja Jangan sampe cinta mengganggu pekerjaan Jangan bro, kan kalo cinta itu pake hati Kalo cinta juga butuh uang Oh iya Ngomong apa sih bro? Nggak tau Seperti yang kita sering dengar sekarang nih bro BU, kayak yang tadi bilang gue jadi kepikiran tuh BU Yang bisa di booking Booking Sekarang nih sering banget ke Jadian banyak Artis-artis Mungkin yang lo kenal juga Mungkin ada yang lo pernah dengar namanya Ternyata dia Open BU bro Atau yang mungkin pernah Satu judul Anjir Itu menurut lo gimana? Menurut gue ya Hmm Gue Tipenya sangat Apa ya Kayak Lu lu gua gua? Engga Lebih ke Tepatnya menurut gue wanita tuh nomor satu Bener Jadi kalo lu tanya gue tentang itu Gue tidak merasa biat kecil juga Masa Karena kita nggak tau bro Apa yang emang berat dalam hidup dia Apa segala macem Alasannya dia apa Apa untuk ngelakuin itu Menurut gue ya bro Karena Di saat kita menjudge Kalo dibilang sedih sedih lah Kenapa dia harus Sampai seperti itu Ya wajar Ada hati yang kayak Oh Api unggun Kalo dibilang sedih pasti sedih lah Kok Sampai segitunya Menyayangkan gitu ya Menyayangkan iya Cuman Kalo gua tipenya orang yang nggak bisa Kayak Ih Apaan sih nih cewek Paras banget Nagis banget gitu Gak bisa gua Karena menurut gua Wanita tuh emang Sosok yang paling Paling mulia Di dunia ini Harus dihargai Harus dihargai Jadi Kalaupun memang disayangkan Dia melakukan itu Menurut gua Kita nggak tau Sebenernya dibalik itu Beratnya hidup dia seperti apa Dan lain-lainnya gitu Apa alasannya Apa alasannya Dan Kalo lu bahas artis BO Banyak juga ku yang nggak artis BO gitu loh Iya Iya nggak sih gua Iya lah Cuman kenapa yang sorotin ya Karena memang dia artis gitu Artis juga manusia bro Iya Contoh gua Punya kebutuhan ya Iya punya kebutuhan Apapun punya kebutuhan Iya Banyak artis yang jadi politikus Ada banyak artis juga jadi bisnismen Ada banyak artis juga ternyata jadi Jadi Lawyer Kenapa nggak dipermasalahkan Kan dipermasalahkan karena ilegalnya kan Iya Padahal sebenernya Kalo secara mengedukasi Tidak perlu artis yang diangkat Ya orang-orang yang bukan artis juga Yang Open BO Itu harus diangkat Karena itu bukan Bukan sesuatu hal yang legal gitu Tapi kenapa harus artis Menurut gua sih Menurut gua Jadi kalo menurut gua ya Gua nggak bisa ngejet apa-apa Cuman sangat disayangkan Dengar 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 Tapi lu terbasers Ganti terbasers Hahahaha Nah Pertanyaan lu kayak bikin gua terjebak offside Hahahaha Artis Ternyata dia BU gitu Bookingan Atau ada artis yang Pemakai narkoba Dan itu menjadi sebuah kasus Kriminal Lu sebagai director Pasti akan terganggu Pastinya Nah Maksud gua Apa pendapat lu gitu loh Ketika ada artis yang seperti itu Ya balik lagi kan Maksudnya Profesionalisme mereka pada saat bekerja Yang gua tau Kalo mereka emang pada saat bekerja sama gua Mereka profesional Ya gua ngeliat itu Tapi Diluar dari itu Ya gua nggak bisa ngeliat Oke Sorry pertanyaannya Pertanyaannya gua ganti Ini gua Pandangan artis sendiri Pertanyaannya Lalu Ganti pertanyaannya Pemain itu pasti Salah satunya juga Ada pertimbangan Dari seorang sutradara Dengar Ya enggak Ketika semua judul Kita akan syuting judul A Butir-butir pasir dulu Pemainnya adalah ini Ini Dari Semua nama calon aras itu Lo tau Si E B Lo akan biarkan Atau lo akan minta ganti Enggak Enggak Gila Ini yang bagus nih Ini yang matematikanya Jawa 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 Hehehe 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 Ini gua jawabnya harus kayak politikus nih Oh iya ya dong Enggak ngejudge Tapi gua juga aman Hehehe 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 Ya enggak Maksudnya gini loh Maksudnya pada saat Gua tau Dia pernah Pernah ya Pernah Open BO Tapi kan enggak pada saat produksi sama gua Mungkin sekarang udah berubah Iya dong Oke lah Anggaplah lo tau dia masih Tapi yang gua butuh kan Skill dia pada saat dia produksi sama gua Bukan BO nya Bukan Open BO nya Itu bonus Oh Hehehe Enggak maksudnya Pak Pada saat Bapak tau Kalau ternyata dia tuh Masih Open BO Tapi harus produksi sama Bapak Lo biarkan Bapak Mungkin Bapak akan kasih tau untuk stop Atau Bapak ganti Gini Ini dilemanya Yang gua kasih tau sama gua Secara karakter Udah cocok nih Udah pas banget nih Tapi dia gak usah Open BO lah bro Kejauhan Maksudnya terlalu kasar lah Ada kesalahan lah yang sangat Sangat berarti buat produksi Jangan Open BO Aduh terlalu Karena Open BO tuh Misal berujung ke kriminal Ya itu yang gua bilang Kita buletin aja semua Keras, BO Maling kayak penipu kayak apa Oh iya Jadi satu aja Pelaku kriminal Pelaku kriminal Pada saat Dia terlibat di produksi gua Baru mau Baru mau Tapi Bapak tau Dia salah satu pelaku Abisin kopi dulu ya Itu lu buruk panas itu lu Kita bulatkan aja Biar gak terlalu Sering Kota-kota kan gitu tuh Iya Kembali lagi kan ya itu Tadi gua bilang Maksudnya Gua Enggak melihat Sisi dia dari Yang Open BO nya Atau Apalah yang Terseralah ya Iya Yang penting Skillnya dia Pada saat di produksi gua mumpuni Ya Udah itulah dia Ya itu tau Oke Berarti ketika di tengah syutingnya Terlibat masalah kriminal Karena Kelakuannya Dia lu akan terima itu Nah itu dulu produksi gua kan Tapi kan berpengarut Lu kan tau nih Dia ini terlibat kasus kriminal Tapi dia karakter yang lu Mungkin mana yang lu Lu lebih beratnya kemana Kalau lebih beratnya ke karakter dia Berarti lu harus terima konsekuensi Ketika di tengah syuting dia Terjadi masalah Atau ada solusinya apa Itu Itu Harus Peran sutradara Itu Sedikit banyak menentukan loh Ya Kalau gua sih Ngapain Open BO ya Hubungin gua aja Gitu Ngapain Open BO ya Hubungin gua aja Ya Sudradara Mungkin lebih kekasih solusi kali ya Iya Maksudnya Kalau emang Gitu Dia butuh apa Kan tinggal hubungin gua Oh Gitu Nah gua ngubungin kantor Maksudnya Gitu Bisa ga diturunin dulu Hondora dia nih Kan gitu Iya kan Maksudnya Iya kan Daripada dia harus gitu Iya kan Yang penting produksi gua lancar Dan dia jadi anak yang lebih baik Nah Jadi Oke Sobat Vero Itulah tadi Cerita-cerita dari Sebastian Steel dan Stanley Fernando Sang Director Menceritakan tentang Siapa yang di depan layar dan di depan layar Apa Yang dicerita apa Butir-butir pasir di laut Tuh Maksudnya kan Lu udah asik dong lu sih udah Hahaha Bebas Oke Thank you Saksikan episode 2 Dengan artis terbaru dari Butir-butir pasir di laut Dan Semua artis-artis Verona pasti Oke Terima kasih semua Terima kasih semua Terima kasih semua Rokes Rokes Verona 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 Thank you semua Bye Sub indo by broth3rmax